Pertemuan ke-10 Oke, baik Saya akan share Slide Apa sudah terlihat di layar? Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Ya, jadi judul materi kita Di pertemuan ke-10 itu Masih membahas penyebaran Kali ini fokusnya ke Arah kemencengan dan keruncingan Jadi kemencengan dan keruncingan ini Pentingnya di mana? Pentingnya di Bentuk data ya Yang kita inginkan atau yang kita Harapkan itu kan data kita nanti Berdistribusi normal Artinya data kita itu Membentuk kecenderungan Kurva simetri Nah, ketika kita Mengharapkan data kita itu Akan berbentuk Normal Berdistribusi normal Atau membentuk Kurva simetri tadi Ya, maka kita Perlu mengecek Apakah data kita itu Mengalami kemencengan Ya, baik menceng ke kiri Atau menceng ke kanan Atau juga istilahnya menceng negatif Atau menceng positif Atau data kita itu Mengalami keruncingan Ya, keruncingan itu nanti Bicara soal Gambar itu, grafik itu Nanti dia Sesuai Bentuknya Ya, simetri Atau lebih tinggi dari kurva simetri Atau bahkan dia Lebih rendah Sebentar kita Membahas istilah-istilah Dalam keruncingan Atau juga Di buku-buku Kita sebut juga Dengan kurtosis Kalau kecondongan Itu beberapa buku juga Sebut dengan kemencengan Maka disini Saya sengaja tulis Kemencengan disini Ukuran kecondongan Itu dua istilah yang sama Atau Squiness Ya Nah Kita bahas dulu yang Kecondongan Nah Pada materi tentang Ukuran pemusatan Itu kan kita sudah bahas Hubungan antara Ukuran pemusatan Yaitu rata-rata Median dan Modus Ketika ketiganya Sama Ya Nilai Rata-rata Median dan modus Dari data Maka Data kita pastikan Berdistribusi secara normal Atau membentuk kurva Simetri Kumun Ya Akan tetapi Jika ketiganya itu Tidak sama Apalagi rata-rata Berbeda dengan median Atau modusnya Ya Baik lebih kecil Ataupun lebih besar Maka Ya Data kita Kita pastikan Tidak terdistribusi Secara normal Atau dengan kata lain Data kita itu Mengalami Kecondongan Ataupun Kemencengan Nah ini Ini masalah Kalau dalam statistik ya Nanti sudah saya Diterangkan bahwa Nanti permasalahan ini Kita akan lanjutkan ke Materi statistik Inferensian Ya Tapi di deskriptif ini Kita hanya cukup Tahu aja dulu Ya Data kita ini Terpusatnya bagaimana Ukuran tendensinya Ukuran pemusatannya Gimana Ukuran menyebarnya Gimana sih Cukup sampai disiput Karena Karena Kepentingan data Menceng Ya Atau condong Ataupun data kita Mengalami kerunsingan Yang ekstrim Ya Tinggi Ataupun rendah Itu konsekuensinya Di Inferensian Ya Seperti itu Nah Sekarang Kita masuk ke Apa namanya Ukuran Kecondongan Atau ukuran Kemencengan Ini ada dua rumus Rumus yang pertama Ini Rumus yang Pertama Ini menerangkan Soal Nilai rata-rata Dikurangi Dengan modusnya Dibagi Dengan simpangan Baku Atau Diviasi standar Atau standar Diviasi Sedangkan Rumus yang kedua Itu sebenarnya sama Ya cuman Bedanya ada Tiga kali Di sini ya Tiga kali Rata-rata Kurang median Dibagi dengan Apa Simpangan baku Seperti itu Jadi Kalau kita mau Menghitung Ya Atau mau Memprediksi Apakah data kita itu Mengalami Kecondongan Ataupun Kemencengan Kita harus kerjakan dulu Atau kita punya Nilai rata-rata Kita punya nilai modus Median Dan Standar Diviasi Nah Kalau kita tidak punya itu Maka kita tidak tahu Apakah data kita ini Mengalami Kemencengan Ataupun Keruncinya Seperti itu Sekarang Sekarang coba kita masuk ke Soal Ya Di sini Ada soalnya Nanti kita akan Coba kerjakan Tapi sebelum ke soalnya Kita tahu dulu Kisaran nilai Koefisien Kalau Kalau Kisaran nilai Koefisien Itu Dari minus Tiga Sampai Positif Tiga Ya Itu kisarannya Jadi kalau kita Punya satu Distribusi Frekuensi Ini Anda harus Latihan memang Dari sekarang Nanti Ketika Atau apa namanya Statistik Inferensi Itu Anda akan Banyak menggunakan Gambar Seperti ini Bentuk Seperti ini Nah Distribusi Frekuensi Ini Eh sorry Nilai kecondongan Ini nanti Kisarannya Dari minus Tiga Sampai Ke Positif Tiga Nah ini Sudah kutub Yang Atau nilai Yang paling ekstrim Nanti Paling menceng Jadi kalau Anda mendapatkan Nilai minus Tiga Itu maka Kurva Anda itu Nanti Condongnya Negatif Negatif Dan Parah Istilahnya Condong negatifnya Menceng sekali Ke Bagian negatif Ya Atau ke Kirinya Kemudian Kalau menceng Positif Dia cenderung Ke kanan Nanti Nah sebentar Ada contoh Grafiknya ya Bagaimana Menceng Ke kiri Menceng Ke kanan Atau Terdistribusi Secara normal Seperti gambar Gambar Sorry Gambar di Bawah ini Nah apabila Kemencengan Negatif Maka menunjukkan Kurvanya Condongnya Negatif Negatif Atau Condongnya Ke bagian Kiri Sebaliknya Jika Kemencengan Positif Maka kurva Condong Positif Apabila Nilainya Nol Maka Kita bisa Pastikan Kurvanya Simetri Ya Nah sekarang Kita coba Simulasi Soal Untuk hasil Pertanian Atau apa Panen Umbu Tapi saya Mau kerja Dua-dua ya Baik yang Sudah Dikelompokkan Maupun Yang tidak Dikelompokkan Karena Nilainya Kemarin Beda ya Rata-rata Median Modus Untuk Data yang Dikelompokkan Dengan data Yang tidak Dikelompokkan Beda kan Nilainya Ya Pak Ya Oke Nah sekarang Kita diminta Untuk menghitung Kofisien Kecondongan ya Atau dia punya Kemencengan Oke Kita masuk ke Soalnya Pak Umbu Untuk data yang Tidak Dikelompokkan Oke Sekarang Lihat kembali Catatan Anda Ya Terkait Nilai Rata-rata Median Dan Modus Serta simpangan Baku juga ya Coba Lihat Nilai rata-rata Untuk data yang Tidak Dikelompokkan Itu berapa 4,8N6 Pak X bar 48,46 ya Betul ini ya 44 atau 48 Betul Pak 48,46 Oke Terus Nilai medianya Nilai yang berada Di tengah Dari data 51 Pak 51 Berapa Data yang Tidak Dikelompokkan ya Data yang masih Data mentah 50 50 Pak 50 Modusnya 50 juga Pak 50 juga Hati-hati ya Data tidak berkelompok Ya Lihat kembali Catatan Anda Simpangan baku Pertemuan 7 itu Simpangan baku Berapa Simpangan baku Aduh ini catatannya Bagaimana ini 15,71 Pak 15,71 Ya Lihat kembali Catatan Anda Makanya saya bilang Catatannya harus rapi Tahu posisinya Dikasih judul Ada kalau catat Sambung saja Ada yang saya lihat Tidak kasih Judul ya Nah sekarang Coba kita kerjakan Pakai rumus yang pertama SK sama dengan X bar Atau rata-ratanya Dikurangi dengan Modus Dibagi dengan Simpangan baku Coba X bar nya Kita ganti disitu 48,46 Dikurangi dengan Modus 50 Dibagi dengan Simpangan baku 15,71 Oke 48,46 Dikurangi 50 Dapat hasilnya berapa Min 1,54 Min 1,54 54 Lanjut Dibagi dengan 15,71 Min 0,0980 Oke Nah ini artinya apa Nah ini menunjukkan Soal Nah kemencengan Dari hasil Panen Ya Pak ungu itu Sebesar Minus 0,093 Berarti Kalau dari data ini Dia mencengnya bagaimana Menceng negatif Menceng positif Atau Simetri Negatif Negatif Ya Dia mengalami Kemencengan Negatif Kenapa Pak Ya hasilnya negatif Maka Kemungkinan besar Gambarnya itu Akan ke bagian kiri Nanti Arahnya Ketimbang Terdistribusi Secara normal Oke Coba kita pakai Rumus yang kedua Tiga kali X bar Kurang median Bagi dengan Simpangan Baku Ya Coba kita masukkan Angka-angkanya X bar yang kita sudah temukan 48,46 Dikurangi median 50 Lalu hasil pengurangannya Dikali 3 Lalu Dibagi dengan S Atau simpangan Baku 48,46 Kurang 50 Tadi berapa Min 1,54 Min 1,54 Kali 3 Min 4 Bagi 15,71 Min 0,2940 Min 0,2940 Min 0,2940 Min 0,2940 Ya Dan seterusnya Kita boleh pembulatan ya Kalau Di hasil akhir Nah Maknanya apa? Sama juga Kemencengan Data Hasil panen Atau pertanian Pak Ubu ini Untuk data yang tidak dikelompokkan Yang juga Mengalami Menceng negatif Jadi kita Bisa lihat Untuk data yang tidak dikelompokkan ini Kemungkinan Datanya akan Menyebar ke Akan mengalami menceng Atau mengalami kecondongan Ke posisi bagian kiri Atau bagian negatif Ya Oke Silahkan dicatat dulu ya Mau dicatat ini? Mau Pak Oke Silahkan Ditulis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Oke. Sekarang kita lanjut ya. Ini tadi untuk data yang tidak dikelompokkan atau data yang masih sifatnya data mentah ya. Nah sekarang bagaimana kalau datanya data yang sudah dikelompokkan? Apakah kecondongannya berbeda atau tidak? Nah sekarang ini data yang sudah dikelompokkan ya atau data yang telah dibuat distribusi frekuensinya. Nah sekarang coba Anda lihat ya di catatan Anda kembali berapa nilai rata-rata median dan modusnya serta simpangan baku ya. X bar-nya berapa, rata-ratanya berapa? X bar-nya berapa, ayo. 49,5. Oke. Terus. Median. Mediannya berapa? Median 49. Modus. Modus juga 49. Simpangan baku. 14. Oke. Sekarang kita masukkan ke rumus. Sekuenis yang pertama kan X bar kurang modus dibagi simpangan baku. Berarti 49,5 dikurangi 49 dibagi 14. Coba dapat berapa. 49,5 dikurangi 49,5 dikurangi 49 berapa? 0,5 kan? 0,5 Pak. 0,5 Pak. Bagi 14. 0,03571. Oke. Nah Anda lihat di sini hasilnya mulai tidak konsisten ya. Kalau datanya masih data mentah minus. Kalau data yang sudah dikelompokkan malah positif. Mencengnya cenderung ke positif. 0,03 kilogram. Oke. Kalau kita pakai rumus yang satunya. SK sama dengan atau square nya sama dengan 3 kali X bar kurang median bagi S. Berarti sama juga ya hasilnya ini kemungkinan sama. Positif. Jadi X bar 49,5 kurang mediannya 49. Lalu dikali 3. Lalu hasilnya dibagi dengan 14. Dapat berapa? 0,107142. Oke. 0,17 ya kemencengannya. Nah ini hasilnya sedikit bertolak belakang ya. Kalau kita ya ketika ingin olah data itu ketika hasilnya berbeda seperti ini. Mana yang kita akan pakai? Nah kalau saya sih lebih ke prefernya ke data yang data mentah atau data yang belum dikelompokkan. Kenapa? Karena itu datanya masih murni. Masih apa namanya? Data asli ya. Original. Data yang kita ambil di lapangan. Baru kita olah. Jadi prefernya ke arah situ. Sedangkan kalau data yang telah dikelompokkan ini kan sudah kehilangan identitas ya. Saya ingat materi waktu rata-rata, median, modus. Dan seterusnya yang kita bicara soal data yang sudah dikelompokkan itu kan kehilangan identitasnya. Hilangan nilai realnya. Kita tidak tahu lagi nilai aslinya seperti apa. Karena datanya sudah dikelompokkan. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Anda hasilnya berbeda seperti ini, mendukung ke arah mana ya? Kalau saya ke data yang lebih original ya. Itu data mentah. Seperti itu. Oke? Dicetat dulu. Iya Pak. Oke. Oke. Terima kasih. 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 S ini simpangan baku. Dan sorry, Anda tambah lagi satu di sini. F. F itu menunjukkan frekuensi. Seperti itu. Itu rumusnya. Nah, sekarang coba kita kerjakan ya untuk hasil panennya Pak Ungu. Nah, sebelum itu di sini kalau nilai apa tadi kecondongan kan range-nya umumnya dari minus 3 sampai positif 3. Nah, kalau keruncingan itu kita bisa tahu dia laptop kurtik, mesokurtik, atau dia platik kurtik itu dari mana Pak? Nah, dari sini kalau kita dapat alfa 4-nya itu pangkat 4-nya di atas dari 3, maka kita bisa kategorikan dia masuk ke dalam laptop kurtik. Rucing ujungnya. Kalau dia dapat 3, hasil keruncingannya dapat 3, maka kita kategorikan sebagai mesokurtik atau terdistribusi secara normal. Nah, kalau di bawah 3, maka dia terkategori platik kurtik atau kurvanya cenderung mendata. Ya, seperti itu. Nah, ini maknanya. Oke, kita masuk ke soal sama. Kita diminta hitung keruncingan untuk hasil pertanian Pak Ungu. Tapi saya mau dua data ya. Baik data yang sudah dikelompokkan maupun data yang tidak dikelompokkan. Nah, sekarang kita kerjakan dulu data yang tidak dikelompokkan. Nah, ini siapkan kalkulator Anda karena rumusnya Anda lihat tadi ya, ada pangkat 4. Sehingga hasilnya pasti nilainya tinggi-tinggi semua ya. Oke, pertama kita siapkan data ya. Hasil panenya Pak Ungu selama 15 hari. Lalu, langkah kedua ketika kita sudah punya data ini, kita akan cari nilai rata-rata. Sehingga nanti di rumus itu kan kita harus kurangkan antara nilai setiap data X-nya dengan rata-rata. Jadi, 15 kurang 48,4667. 35 kurang 48,4667 dan seterusnya. Ini saya pikir sudah, kita juga sudah belajar ya waktu kita hitung sebelum-sebelumnya. Itu kan ada X kurang X-bar juga ya. Kemudian setelah kita kurangkan X dengan X-bar, lalu kita pangkat 4. Kita pangkat 4. Jadi, di situ min 33,46 kita pangkatkan 4. Kita dapat sampai berapanya? 1 juta ya. 1 juta 256, eh 54,440 dan seterusnya. Jadi, data ini akan kita, masing-masing hasil perhitungan ini, kita akan pangkatkan dengan 4. Pangkatkan 4. Lalu, ini saya langsung saja, nanti Anda bisa kerjakan sebentar, mengingat juga ini kalau Anda hitung satu-satu kita lama ya prosesnya. Nanti Anda konfirmasi saja ini sudah saya hitung pakai Excel ya. Nanti Anda bisa cek lagi apakah hitungan yang saya lakukan ini sudah betul atau masih ada yang keliru. Nah, kemudian setelah kita pangkatkan 4, kalau di rumus itu kita harus jumlahkan. Nah, kita jumlahkan, kita dapat 2.491.159,5591. Lalu, setelah kita jumlahkan, kita masukkan sudah ke rumus. Itu kan ada 1 per N. Ya, 1 per N kalau 1 dikali jumlahnya ini kan hasilnya ya tetap 2.491.159,591. Lalu, lalu dibagi dengan N. Dibagi dengan N. Atau sama saja juga Anda bisa kali 1 per 15, sama saja. Langsung dibagi 15 dengan dikali 1 per 15. Itu biasanya sedangkan selama 15. Lalu, kita masukkan ke rumus. Nanti, loh kenapa dia jadi begini? Masukkan ke rumus nanti, ya, bagi 15, 2.491.159,5591. Kita bagi 15, dapat 166.077,3039. Lalu, kita bagi dengan 15,71 pangkat 4, dapat 60.912,264. Nah, lalu kita dapat nilainya 2,7. Nah, sekarang coba lihat. 2,7 ini masuk kriteria mana? Leptokurtik, platikurtik, atau mesokurtik. Berdasarkan pola perhitungan tadi. Pelatikurtik, Pak. Pelatikurtik, Pak. Kenapa? Karena? Kurang dari 3. Karena nilainya kurang dari 3. Seperti itu. Ya. Jadi langkah-langkahnya sebenarnya Anda sudah pernah kerjakan. Hanya saja kita di sini bukan. Kalau sebelumnya kan biasanya pakai, kalau deviasi rata-rata, atau kita menghitung, apa, simpangan baku itu kan pangkat 2, ya. Atau misalnya kita beri tanda mutla. Kalau ini, pangkat 4, ya. Nah, sekarang silakan Anda catat sambil Anda menghitung juga, ya. Tapi tahu hasil yang saya kerjakan ini keliru. Kita bisa, apa, ralat sama-sama, ya. Intinya jangan hanya outputnya saja harus benar, tapi proses kerjanya juga harus benar, ya. Seperti itu. Mau dicatat dulu? Maaf, Pak. Oke. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Belum selesai sambil lanjut aja datanya saya ulangi lagi jadi kalau data mentah ingat ya kita harus cari nilai rata-ratanya dulu dan mengurangkan setiap nilai data mentah ini ya dengan nilai ratanya. Lalu setelah hasil pengurangannya kita pangkat dengan 4 ya dipangkatkan 4 lalu hasil pangkat tadi kita jumlahkan ya lalu dimasukkan ke rumus kan 1 per n ya atau sama aja juga hasil jumlah tadi kita bagi 15. Sedangkan hasil simpangan baku ini ya kalau memang belum ada ya kita harus cari dulu simpangan bakunya. Nah kalau soal satu soal itu kita bisa kerja sampai pertemuan 10 ini ya dan itu satu soal bisa sambung menyambung terus. Lalu hasil akhirnya kita tinggal lihat ya apakah masuk ke dalam kategori mesokortik, leptokortik atau glaticortik. Nah sekarang coba kita hitung untuk data yang berbentuk distribusi frekuensi ya atau data berkelompok. Oke yang pertama kita harus punya datanya dulu ya. Lalu sama kita cari rata-rata. Kemudian setelah dapat nilai rata-ratanya lalu kita kurangkan nilai tengah kelas dengan rata-ratanya. Jadi 21,5 dikurangkan rata-rata 49,5 dan seterusnya. Lalu setelah kita kurangkan dengan rata-rata lalu kita pangkat 4. Nah kan ini sedikit coba kita konfirmasi ya. Min 28 pangkat 4. Coba anda gunakan kakulator. Hasilnya dapat berapa? Halo? Min 28 pangkat 4. 614,656. Berapa? 614,656. Duh bukan koma itu. 614,656. Kita sudah bilang anda itu perlu belajar cara menghitung atau membaca hasil kalkulator. Min 14 pangkat 4. 38,416. Oke. 12 pangkat 4, 0. 14 pangkat 4 ya hasilnya sama ya. 38,416. Dan 28 pangkat 4 dapat 614,656. Lanjut setelahnya kita kali dengan frekuensi. Jadi 614,656 dikali frekuensi. Hasilnya berapa? 614,656. 614,656. Kita tetap pak. 614,656. Oke. Terus. Kelas kedua. 38,416 dikali 3. 115,248 pak. Terus 0 kali 7. 0 ya. Nilai yang di bawah itu saya pikir sama. Lalu kita jumlahkan. Kita jumlahkan. 614,656. 614,658. Ditambah 615,248 pak. Berapa-berapa Rizka? Pelan-pelan. 115,248. Jumlah. Jumlah. Maksud saya jumlah. Bukan pangkat 4 ya. Bukan dikali F lagi ya. 1,459,808 pak. Oke. Lanjut. Setelah itu kita masukkan ke rumus. Ya. Dibagi 15. 1,459,808. Dibagi 15. Lalu 14 kan kita dapat simpangan baku 14 ya. Dipangkatkan 4. Oke. 1,459,808. Dibagi 15. Hasilnya berapa? 97.320,5333. Oke. Lalu 14,14 dipangkatkan. 97.000. Pelan-pelan saya tidak dengar. Berapa? Hello? Dapat berapa? 38.416 pak. Berapa ini ulang? Pelan-pelan. Pelan-pelan. 38.416 pak. Oke. Jadi kita bagi 97.321. Lalu dibagi 38.416. Dapat hasilnya berapa? 2,533 pak. 2,5333. Ya. Atau data ini menunjukkan atau terkategori sebagai pelatih kurtik ya. Karena nilainya di bawah kita. Atau keruncingan hasil panen pak umum adalah nilai 2,533 kilogram. Oke. Silahkan dicatat. Dicatat dulu atau bagaimana? Dicatat dulu pak. Dicatat. Silahkan. 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 Terima kasih. 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 Tugas. Tugas. Terima kasih. Oke. Terima kasih.